assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel surakulisolder Hai channelnya tutorial service elektronika buat pemula ataupun otodidak sudah agak lama ya guys saya tidak upload soalnya banyak servisan sih disininya dan ada juga beberapa panggilan nah kali ini saya akan menjelaskan tentang kerusakan speaker non-bluetooth ya ini speakernya udah saya bongkar tuh baterainya juga bermasalah ini sih tadinya saya nggak mau upload cuman ya ingat kata Rasulullah ya sampai karena ilmu walau satu ayat mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua Hai guys ini udah dipastikan batinnya ya nggak benar dan kerusakan yang utamanya itu kalau tidak ada suaranya nah sekarang kita akan tes pakai memory card HP ya dan ininya saya digelaskan pakai baterai kan ini baterainya rusak ya jadi saya akan pakai itu guys pakai itu guys pakai power supply gimana ya habisnya nah ini bentukannya ya guys ini tidak ada bluetoothnya bluetoothnya nah dikarenakan batinnya jelek ya udah saya cabut batinnya juga saya membuat ini saya membuat apa ya ini timah dan sekarang kita akan tes pakai power supply ya guys nah nyalain dulu full supplynya nah sekalian setting sekitar 4 jangan melebihi 5 pol ya sekitar segitu nah kalau udah setting tinggal kita tes ini ada tulisannya guys dibawahnya yang ini positif yang ini negatif kita akan langsung on kan ya jadi begini guys cara menganalisanya kan udah nyala tapi nggak ada suaranya nah jadi caranya ini diadu baik nih tuh kan nah ini sudah dipastikan ya ini potensio ini yang berputar ini ini kerusakannya ada potensi ya sama juga untuk membesarkan dan untuk mengecilkan suara jadi jika kalian menemui kasus seperti ini kalian tinggal tes saja potensiunya menggunakan pinsetnya jadi gini guys nah pertama kalian cek dulu ini guys yang ujungnya kelihatan nah kalian cek yang ujung ini guys nih kaki yang ini coba dicek ya diadu adu-adu saja tuh ini nyari kita nyari groundnya kalau ini enggak berbunyi berarti ini jalur speaker kalian kalian ke ke sisi satunya lagi ya yang ini kelihatan gak guys nah ke sisi satu ini nih tinggal kita adu-adu keluar suara nggak kaki nomor satu kita adukan dengan nomor empat nggak ada masih nggak ada kaki yang ujung sini ya yang paling kiri kalian adukan saja dengan kaki nomor empat keluar suara nggak ada sekitar lalu kita adukan lagi dengan kaki nomor satu dengan kaki nomor tiga keluar suara nggak mamandian buru-buru di awal kaki lebih besar ya guys nah kita lanjutnya kaki yang nomor satu kita adukan lagi dengan kaki nomor empat ini malah berdengung ya berarti ini suaranya antara yang ini kaki nomor satu itu berarti ground kaki nomor dua berarti volume membesar ya atau mengecil yang kaki nomor tiga juga begitu begitu kaki nomor tiga lebih besar guys warisan jalan teras nah kalau udah gini guys kalian cuma harus siapkin potensio bentar nih guys nyari dulu nah sekarang potensionya udah dapat ya kita pakai potensio mono ya yang b50k lalu kalian siapkan kabel ya secukupnya saja ya guys dan kalian tinggal solder saja di kaki 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 nomor satu dan satu lagi kalian solet di kaki nomor dua ya yang tengah jika sudah kalian tinggal solder saja yang sini guys kaki nomor satu dan kaki nomor tiga ya nah ini yang yang ini nomor satu dan yang ini nomor tiga ya saya soletkan dulu soalnya kalau nyari potensio itu pasti susah jadi toko-toko juga enggak ada jadi tinggal pakai potensio ini aja kalau ini bagus yaudah mending ini dulu nah udah udah saya soletkan kaki satu yang ini ketiga yang tengah lalu sekarang kita tes kita nyalain lagi udah nyala ya lalu sekarang kita putar waktunya nah gampang kan guys maaf arusan kepotong videonya ya HPnya lobet jadi jika kesimpulannya ini guys jadi jadi kalian tinggal pakai potensio speaker aktif ya yang kaki satu ke ground yang kaki satu di mesin ini guys modul 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 MP3 nya ya yang kaki tengah ke nomor dua atau ke nomor tiga kalau ke nomor dua itu suaranya sedang kalau ke nomor tiga suaranya besar ini begitu guys caranya gampang banget kan cukup modal ini saya ya soalnya kalau nyari ini enggak ada nyari potensio kayak gini pasti akan sulit nyari nya kalau potensio kayak gini gampang jadi jika kalian sulit mencari nya kalian tinggal modif saja atau tes pakai tes pen e-pinset seperti ini ya begitu guys jadi kesimpulannya gitu gampang kan nyala walaupun tutorial sepele sih Oh ini mereknya advan yang tadi lupa ya walaupun tutorial sepele tapi ya memang harus disampaikan semoga bisa bisa bermanfaat bagi kita bermanfaat bagi kita semua ya terutama yang baru belajar elektronik cukup modal ini doang guys nah kalau ini saya bahas lagi ya satu lagi kalau ini baterainya misalkan ini ini udah jelek ya Nah kalian kalau mau menggantinya kalian tinggal ganti saja sama baterai HP bekas tapi si baterai bekasnya jangan lupa di desktop dulu biar pas dipasang nanti ada dayanya ya soalnya kalau belum di desktop lang lalu dicas disini biasanya baterainya juga enggak masuk ya soap jadi segitu dulu guys ya tutorial sederhana dari surakulis solder semoga video ini bermanfaat jangan lupa ya bantu like comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh